Memasuki musim kemarau menjadi peluang bisnis tersendiri bagi para pengrajin layang-layang. Seperti yang saat ini dikerjakan oleh Pariono, bapak dua anak asal Kelurahan Taman Winangun ini. Ia menjajakan hasil kerajinannya di pinggir Jalan Raya Bocor, Kelurahan Taman Winangun, Kecamatan Kebumen. Menurut Pariono, usahanya merupakan usaha musiman yang hanya dikerjakan pada musim kemarau. Pariono menambahkan dengan beraneka model dan warna, kerajinan tersebut mayoritas dibeli oleh kalangan remaja, terutama remaja putra. Agar terjangkau oleh segala lapisan masyarakat, Pariono memberi harga yang cukup terjangkau. Untuk satu buah layang-layang, ia hargai Rp10.000 hingga Rp20.000. Dalam satu hari, ia dapat menjual dua hingga tiga buah layang-layang. Dengan keterampilannya, ia bisa membuat tiga hingga empat buah layang-layang dalam sehari. Dari Kebumen, Tim Liputan, Rakti TV memberitakan.